Oke baik, rekaman kita sudah dimulai Dan ya untuk rekaman saya akan ucapkan selamat malam sekali lagi kepada semua yang hadir Dan mungkin yang nanti akan mengakses rekaman ini melalui sistem Moodle kita Ataupun nanti ujung-ujungnya akan saya upload di channel youtube saya juga Dan kita akan masuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh lagi Oke mari kita berdoa, kita satukan hati kita Bapak yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiap berat kami Kira-kira yang kau yang memimpin, kami mau belajar pada malam hari ini Hal-hal yang berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan firmanmu Terutama yang berkaitan dengan topik pemeliharaannya Tuhan Kalian kira pimpin yang sertaik Terangi hati kami, tibakan kami kepada kebenaran Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin Oke, dan ujian di minggu yang lalu Itu sudah sampai di, kalau saya tidak salah Ya, halaman sebelas Kita sudah melacak Perjanjian baru Jadi kita sudah fokus di perjanjian baru Kita melihat, ya Di situ Dan di perjanjian baru pertarungannya Adalah Antara Tektus Receptus, TR Dengan Critical Text Dan kita belum selesai membahas itu tentunya Karena nanti di belakangan kita masih akan membahas juga Teori-teori yang dipakai oleh orang-orang Librao dan lain sebagainya Dan kita akan bahas juga tentang Istilahnya manuskrip-manuskrip yang mereka bangga-banggakan Seperti Vaticanus dan Sinaiticus dan sebagainya Kita akan bahas itu semua nanti Tetapi Sebelum kita melihat itu Kita akan melihat terlebih dahulu Bagaimana dengan pemeliharaan Tuhan terhadap Perjanjian lama Perjanjian lama Yang Secara volume Bahkan lebih banyak ya Lebih besar daripada perjanjian baru Karena 39 kitab Dan kitabnya juga Cukup banyak yang panjang-panjang Diperkirakan Perjanjian lama itu Sekitar 3 kali lebih panjang daripada perjanjian baru Sehingga memang Ada orang yang menghitung Kalau kita mau membaca alkitab Selesai Finish dalam 1 tahun Biasanya kita perlu membaca 3 pasal perjanjian lama Dan 1 pasal perjanjian baru Tiap hari Kira-kira seperti itu Dan kita akan melihat sekarang disini Fakta-fakta tentang pemeliharaan perjanjian lama Dan Tentu kita harus paham dulu Ada perbedaan-perbedaan ya Antara perjanjian lama dengan perjanjian baru Yang paling jelas Perbedaan itu Adalah fakta bahwa Perjanjian lama tentunya ditulis dalam bahasa Ibrani Sedangkan perjanjian baru Berbicara mengenai bahasa Yunani Jadi Makanya di dalam sekolah teologi Kita akan mempelajari 2 bahasa ini Yaitu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani Nah sebenarnya ada bahasa ketiga yang dipakai Yang kadang-kadang tidak kita sebut Yaitu bahasa Aram Dan bahasa Aram juga ada dipakai Untuk menulis Sebagian kecil dari perjanjian lama Jadi hanya Beberapa pasal saja Yaitu Daniel Pasal 2 Sampai sekitar Pasal 7 Begitu Jadi hanya beberapa pasal Kemudian di Kitab Ezra juga ya Dari Sekitar Kalau saya tidak salah Pasal 4 Kira-kira begitu Sampai Pasal sekian Hanya beberapa pasal juga Jadi beberapa pasal itu Ditulis dalam bahasa Aram Dan Tetapi bahasa Aram Aram adalah bahasa yang Sangat dekat dengan bahasa Ibrani Mereka memakai Bisa memakai alfabet yang sama Ada banyak kata-kata yang juga sangat mirip Antara bahasa Aram dengan bahasa Ibrani Misalnya Ab Itu bapak Kalau Ibrani Kalau Aram jadi Abba Dan lain sebagainya Ada banyak kemiripan di situ Tetapi karena bahasa Aram dipakai Hanya dalam sangat sedikit Porsi Maka Biasanya kita bilang Yunani dan Ibrani Jadi itu perbedaan pertama Antara PL dengan PB Disitu bahasanya beda Kemudian tentu Proses penulisannya juga berbeda Rentang waktunya berbeda Karena Perjanjian baru Itu ditulis Dalam rentang waktu Kurang dari 100 tahun Kurang dari 100 tahun Jadi kira-kira Ya mungkin sekitar 50 sampai 60 tahun saja Ya dari mulai dari tahun Paling cepat tahun 30an kan Ya perjanjian baru ditulis Paling cepat tahun 30an Mungkin tahun 40an Baru ditulis sampai dengan tahun 90an Jadi sekitar 50 sampai 60 tahun Sedangkan perjanjian lama Tuhan tuliskan Dalam rentang waktu yang sangat besar Dan kalau kita hitung dari Musa Musa menulis itu sekitar abad ke-15 Abad ke-15 sebelum masehi Sampai dengan abad ke-4 sebelum masehi Yaitu ditulisnya kitab Maliaki Dan juga kitab Tawarik Oleh Ezra Maliaki menulis kitab Maliaki Kemudian Ezra menulis kitab Tawarik Jadi selesai disitu Abad ke-4 sebelum masehi Itu sebelas abad gitu Jadi seribu tahun Dan bahkan bisa jadi lebih lama lagi Karena bisa jadi ada kitab-kitab yang Musa dapatkan dari sebelum dia Seperti kitab Ayub Bisa jadi ditulis oleh Ayub Dan kemudian di Estafetkan turun ke tangan Musa Bisa jadi kita tidak bisa pasti sih Tidak bisa absolut mengatakan itu Ada berbagai teori mengenai Siapa yang menulis kitab ini ya Kitab Ayub Begitu Dan tetapi Seperti kitab kejadian Itu juga bisa jadi Diturun-turunkan Jadi Adam ada menulis sebagian Nuh ada menulis sebagian Jadi apa yang ditulis Adam Apa yang ditulis Nuh Apa yang ditulis oleh Abraham Isaac dan Yaakub Dan sebagainya Yang diestafetkan Turun-temurun sampai ke tangan Musa Jadi kalau itu benar Maka lebih panjang lagi Rentang Rentang waktu penulisannya Itu yang ingin saya tekankan disini Intinya bahwa Renjain lama ditulis Dengan rentang waktu Yang sangat besar sekali Minimal 1100 tahun 11 abad Dari abad 15 Sebelum Masih Sampai abad 4 Sebelum Masih Tapi bahkan bisa Bisa lebih jauh lagi Kalau kita tarik Ke kitab Ayub Maupun bagian-bagian Dari kitab kejadian Oke Ada pertanyaan dari Saudara Immanuel Mengapa bisa Sebagian-sebagian Seperti itu Dalam kepenulisan Bahasa Aram Maksudnya Kenapa kitab Daniel Daniel dan Ezra Itu sebagiannya Bahasa Aram Begitu ya Baik Ini pertanyaan yang Cukup bagus Nomor 1 Ada beberapa hal Karena pada zaman Daniel dan Ezra Menulis Yaitu sekitar Abad ke-6 Daniel menulis Sekitar abad ke-6 Sebelum Masih Sampai Di masa Ezra menulis Yaitu sekitar abad Kelima Ke-4 Sebelum Masih Itu Bahasa Aram Adalah bahasa Internasional Bahasa Aram Adalah bahasa Internasional Yang dipakai Jadi Tiap-tiap era Itu kan ada Bahasa Internasionalnya Nah Kalau di abad pertama Bahasa Internasionalnya Adalah bahasa Yunani Makanya Tuhan memakai Bahasa Yunani Untuk perjanjian baru Nah Di Istilahnya Zamannya Daniel dan Ezra Yaitu adalah Ya lingua franca Benar ya Bahasa Bahasa Internasionalnya Dan kebetulan Bagian yang Ditulis pakai bahasa Aram Di kitab Daniel Adalah bagian-bagian yang Dia mulai di pasal 2 Dia mulai di pasal 2 Ketika Daniel menuliskan Dekrit atau perintah Dari Raja Nebuchadnezzar Gitu Jadi Kalau kita baca teksnya Dia akan sampai kepada Kata-kata Ya berfirmanah Nebuchadnezzar Begini kan Dia pakai bahasa Ibrani Kemudian pas menuliskan Perintahnya Nebuchadnezzar itu Atau dekrit dia Dia langsung Switch ke Aram Begitu Jadi Kita bisa membayangkan Bahwa Dia mungkin mengutip Ya Dia mungkin mengutip Sesuatu yang memang Nebuchadnezzar katakan Makanya dia pakai bahasa Aram Langsung disitu Karena kemungkinan memang Nebuchadnezzar Ini ya Menuliskan dekritnya Ada berbagai versi Mungkin ya Termasuk versi Aramnya Dan itu mungkin yang Ditulis Dikutip oleh Daniel Dan sebagainya Dan dia terus Pakai Aram Sampai Dia selesai Bicara soal Kerajaan-kerajaan Di pasal 6 Dan kemudian Masuk ke pasal 7 Masuk ke penglihatan-penglihatan Baru dia switch balik lagi Ke bahasa Ibrani Nah itu Itu kitab Daniel Dan Ezra juga Yang mirip Seperti itu Oke Nah Sesudah melihat Berbagai Perbedaan disini Antara PL dan PB Namun Persamaannya adalah Bahwa keduanya adalah Firman Tuhan Keduanya adalah Firman Tuhan Dan oleh karena itu Akan Tuhan pelihara Dan yang Menarik lagi Mengenai PL Adalah bahwa PL sudah eksis Pada zaman Tuhan Yesus Jadi PL ini Yang Yang selesai ya Tadi kita bilang Dari abad Katakanlah kita ambil Yang konservatif saja Dari 15 Abad 15 Sampai Abad 4 Sebelum Masehi SM tentunya Abad 15 Sampai abad ke 4 Sebelum Masehi Ternyata Ya Ini Sudah dilihat oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya akan singkat saja Tuhan Yesus Tuhan Yesus Ada Melihat Perjanjian lama Semasa dia hidup Di muka bumi ini Dan Tuhan Yesus Ternyata Tidak mengkritik Perjanjian lama Ya Karena Bagian-bagian Dari perjanjian lama Sebagian dari perjanjian lama Yang Yang dilihat oleh Tuhan Yesus Pada zaman dia Itu sudah 1500 tahun Ya Misalnya tulisan Musa Ya Kitab-kitab Taurat Yang ditulis oleh Musa Kitab kejadian Keluaran Imamat Bilangan Dan ulangan Di zamannya Tuhan Yesus Berarti sudah harus Diturunkan Sudah harus disalin Berulang-ulang Selama 1500 tahun Anda bisa membayangkan itu Tetapi Tuhan Yesus Ternyata Tidak pernah Mengeritik Sedikitpun Salinan-salinan Kitab suci Yang dia pegang Ya Karena Tuhan Yesus Ada Misalnya kita ada Baca di kitab lukas Dia masuk ke sinagog Lalu dia diserahkan Kitab Yesaya Kemudian dia Membaca dari kitab Yesaya Dan kita tahu Tuhan Yesus Pastinya banyak Membaca kitab-kitab yang lain Waktu dia Dicobai saja Dia ada Mengutip dari kitab Ulangan Tiga kali Dan lain sebagainya Dan Tuhan Yesus Tidak pernah Mengkritik bahwa Oh ini salinannya Salah Dan Tuhan Yesus Pastinya tahu Karena dialah yang Memberikan Firman itu Kepada para nabi Di pernyain lama Melalui roh kudus Jadi kita percaya bahwa Firman pernyain lama Adalah firman Yesus juga Jadi kalau misalnya Bangsa Yahudi Di zaman Tuhan Yesus Telah gagal Memelihara Firman Tuhan Misalnya mereka telah Memasukkan suatu Kesalahan Kedalam teks Tuhan Yesus Pasti akan Mengeritik itu Karena dia Dia selalu Menyatakan Kesalahan Orang-orang Parisi Dan Anda masih ingat Ada salah satu Istilah ya Yang sering dipakai Dalam Alkitab Orang-orang Farisi Dan Ahli-Ahli Taurat Anda masih ingat itu Kata istilah Ahli-Ahli Taurat Di situ ya Dan itu terjemahan Bahasa Indonesia Ahli-Ahli Taurat Tapi sebenarnya Di dalam bahasa aslinya KJV terjemahkan The Pharisees And the Scribes The Pharisees And the Scribes Jadi Kata Ahli-Ahli Taurat Di situ sebenarnya adalah Secara literal Kayak semacam Juru tulis Jadi Salah satu fungsi Dari Ahli-Ahli Taurat Itu adalah Mereka yang bertugas Untuk menyalin Jadi yang disebut Ahli-Ahli Taurat Di dalam Injil Seringkali disebut Orang Farisi Ahli-Ahli Taurat Nah Ahli-Ahli Taurat Ini adalah Orang-orang yang Berfungsi untuk Menyalin Sebenarnya Menyalin Manuskrip-manuskrip Dan Tuhan Yesus Ada banyak mengkritik Mereka Tentang banyak hal Misalnya Ahli Taurat Sering munafik Ahli Taurat Sering Ya macam-macam lah Yang Tuhan Yesus Kritik dari mereka Tapi Tuhan Yesus Tidak pernah Mengeritik mereka Masalah Justru fungsi utama Mereka itu Yaitu Menyalin Menyalin Manuskrip Tuhan Yesus Tidak pernah Permasalahkan Bagian itu Dan bahkan Pada waktu Tuhan Yesus Hadir di muka bumi ini Dia menegaskan Seperti yang sudah kita baca Di Kelas-kelas sebelumnya Kita membaca Bagaimana Tuhan Yesus Berkata bahwa Satu Yod Dan satu Titik pun Satu Yod Atau Yota Satu Yod Jadi itu huruf terkecil Dalam Bahasa Ibrani Dan satu Titik pun Keraya Disitu Tidak akan Hilang Dari firmannya Ini mengacu kepada Teks Perjanjian lama Sebenarnya Yang dipegang oleh Tuhan Yesus Pada waktu itu Jadi Mengenai Teks Perjanjian lama Kita tahu minimal Bahwa Tuhan Sudah memeliharanya Minimal 1.500 tahun Dari sejak Musa menulis Atau paling Baru adalah Maliaki dan Dua Tawarik Yang sudah dipelihara 400 tahun Sampai dengan Zaman Tuhan Yesus Dan Tuhan sudah Pelihara itu Dan Kalau Tuhan Berkuasa untuk Memelihara Firmannya Selama 1.500 tahun Dari Musa Sampai Yesus Kenapa kita perlu Meragukan bahwa Tuhan bisa memeliharanya 2.000 tahun lagi Begitu kan Dari Tuhan Yesus Ke Zaman kita Sekarang ini Jadi tidak ada Tidak ada Tidak ada kita Kita perlu meragukan itu Sebenarnya Jadi Ini satu hal yang menarik Mengenai Perjanjian lama Di sini Oke Nah Sekarang coba kita lihat Di poin A kita Ya Fakta-fakta dasar Di sini Teks yang kini dipakai Sebagai dasar Alkitab Perjanjian lama Bahasa Ibrani Ini kita sebut sebagai Masoretic Text Masoretic Text Dan kenapa disebut Masoretic Text Ya Apa itu Masoretic Masoretic itu Mengacu kepada Kelompok orang Yang Menjaga Dan Menyalin Teks itu Ya Selama masa-masa Perjanjian baru Atau masa-masa Tahun-tahun Masehi lah Istilahnya kita bilang ya Ya Karena kita tahu Bahwa Siapa yang Tuhan pakai Untuk memelihara Firmannya Di perjanjian lama Itu adalah bangsa Israel Jadi di perjanjian lama Mulai dari Musa Sampai Tuhan Yesus Yang Tuhan pakai Untuk memelihara Firmannya Adalah Ini Adalah Israel Dengan imam-imamnya Dan sebagainya Dan Kemudian Setelah Tuhan Yesus datang Belakangan Israel Tidak lagi berdiri Sebagai suatu bangsa Karena mereka menolak Yesus Kristus Dan sebagainya Dan akhirnya Kita katakan bahwa Jerusalem dihancurkan Ini sejarah Tahun 70 Oleh Jendral Titus Dan Belakangan ada Pemberontakan lagi Di abad Awal abad kedua Oleh Bar Kokbah Dan itu membuat Romawi Kembali menghancurkan Dan benar-benar Merusak Orang-orang Yahudi Dan sebagainya Dan diserah-serahkan Jadi tidak ada lagi Baik Allah Biasanya Salinan kitab suci Akan dipelihara Di baik Allah Namun tidak ada lagi Setelah itu Namun Kita percaya bahwa Tuhan pasti tetap akan Memelihara firmannya Dan Bahwa Tuhan Memelihara firmannya Akhirnya Ada kelompok-kelompok Yahudi Yang terus memelihara firman Tuhan Dan menyalinnya Dan sebagainya Dan seringkali mereka disebut sebagai kaum Masoret Di sini ya Kaum Masoret Dan Makanya teksnya disebut sebagai Masoretic Text Di sini Masoretic Text ya Nah Banyak teori hari ini berkata Bahwa kaum Masoret lah yang menambahkan Ya huruf hidup Dan lain sebagainya Kepada teks itu Karena memang Masoretic Text adalah teks yang Ada huruf hidupnya Ya jadi Kaum Masoret Ya dia Bukan hanya Menuliskan Tekstnya Tapi mereka juga ada banyak bikin catatan Dan lain sebagainya Ya Ada bikin Ya footnote Dan lain sebagainya Catatan kaki di teks tersebut Ya Dan banyak orang berkata bahwa kaum Masoret lah yang menambahkan Huruf hidup Supaya teks itu lebih mudah dibaca Gitu ya Nah Kita tidak percaya bahwa kaum Masoret lah yang menciptakan huruf hidupnya Gitu ya Kita percaya bahwa kaum Masoret Menjaga Menjaga huruf hidup yang sudah ada Menjaga huruf hidup yang sudah ada Dan meneruskan Ya kebenaran huruf hidup itu Ya dari Dari generasi ke generasi Dan akhirnya sampai kepada Kita Tangan kita pada hari ini Gitu Oke Dan poin nomor dua Dikatakan disini Sampai dengan pertengahan abad ke-20 Masoretic teks tidak dipermasalahkan Nah Tapi sejak pertengahan abad ke-20 Banyak Alkitab versi modern Yang menggunakan teks eklektik Nah apa itu teks eklektik? Teks eklektik Eklektik itu maksudnya adalah pilihan Ya pilihan Jadi Teks eklektik ini adalah maksudnya campuran Gitu Jadi Nah ini beda dengan di pernyainan baru Di pernyainan baru biasanya orang pilih Atau kamu mau pilih ikut CT Atau kamu mau pilih ikut TR Itu biasanya Jarang ada yang Sebagian ikut TR Sebagian ikut CT Gitu jarang Walaupun Saya lihat-lihat kayaknya sih Ya LAI bisa dianggap agak eklektik juga Walaupun LAI Saya lihat sebagian besar dia ikut CT Gitu ya Sebagian besar Tapi ada 1-2 tempat yang dia ikut TR sebenarnya LAI Yang saya mengucap syukur Di beberapa tempat itu dia ikut TR sebenarnya Karena kalau dia tidak ikut TR Melainkan dia ikut CT di bagian-bagian itu Kekristenan di Indonesia Akan jauh-jauh lebih gampang lagi diserang Oleh Misalnya Agama lain Ya dan kita tahu di Indonesia Istilahnya Ada-ada perdebatan gitu kan Mengenai Alkitab Dan sebagainya Mengenai Tuhan Yesus Dan sebagainya Karena Nanti kita akan bahas ya Nanti kita akan sampai ke poinnya Dimana ada tempat-tempat tertentu Di perikop tertentu Dimana Tuhan Yesus Kalau mengikuti CT itu Dijadikan berdosa gitu Jadi berbohong Tuhan Yesusnya jadi berbohong Tapi puji syukur Lai di ayat itu dia mengikut TR gitu Nah itu saya mengucap syukur Tapi di kebanyakan tempat lain Lai ikut CT Nah itu mungkin bisa kita anggap eklektik Sedikit eklektik Jadi istilahnya Di tempat-tempat tertentu dia ikut TR Di tempat-tempat tertentu dia ikut CT Jadi dia kayak pilih-pilih Pilih-pilih suka-suka dia Nah masuk ke dalam perjanjian lama Ternyata demikian juga Di banyak alkitab modern Mereka menggunakan teks eklektik Jadi mereka tidak ikut Masoretik teks secara keseluruhan Memang basicnya tetap mereka pakai masoretik teks Tapi di tempat-tempat tertentu Di perikop-perikop tertentu Mereka akan lebih mengikuti teks lain Nah teks lainnya itu apa? Teks lain yang kadang-kadang mereka ikuti adalah Gulungan mati Gulungan laut mati Dan C-scroll Nanti kadang-kadang kita bahas ya Kadang-kadang mereka mengikuti LXX Seperti ginta Kadang-kadang mereka mengikuti terjemahan lain Atau kadang-kadang bahkan Mereka tidak ikut teks mana-mana Jadi tanpa dukungan teks Melainkan hanya menebak Kira-kira ini mestinya seperti ini Tanpa ada dukungan teks sama sekali sebenarnya Jadi boleh kita bilang semacam Mengikuti imajinasi mereka sendiri Jadi kita akan lihat di sini Nah Poin nomor tiga Tidak ada teks Ibrani lain yang merupakan tandingan terhadap teks masoretik sebenarnya Sebagaimana ada teks CT yang mencoba menggeser TR sebenarnya Jadi Kalau kita bicara mengenai perjanjian lama Sumber utamanya memang adalah masoretik teks Dan belum ada orang Ya mungkin kita bisa bilang Tidak ada tandingannya Yang seperti seperti CT untuk tandingan sebagai TR Tidak ada tandingannya terhadap masoretik teks Walaupun Akhirnya pertarungannya bukanlah melawan teks Ibrani pandingan lainnya Melainkan Hal-hal ini Misalnya gulungan laut mati Gulungan laut mati memang bahasa Ibrani juga Tapi gulungan laut mati ini Dia tidak lengkap Kita tidak punya gulungan laut mati yang lengkap Kemudian LXX LXX ini pernah kan terjemahan Di bahasa Yunani Terjemahan-terjemahan lain Seperti Samaritan, Pentatuk, lain sebagainya Jadi Nah Di sini kita akan melihat Yang akan kita bahas adalah Bahwa semua ini adalah kesalahan Bahwa Tuhan pastinya memelihara Firmanya melalui masoretik teks Dan oleh karena itu Ketika kita menerjemahkan Alkitab Kita harus Berpatokan pada masoretik teks Bukan pada LXX Bukan pada gulungan laut mati Dan lain-lainnya Oke Nah coba kita lihat sekarang Sejarahnya sedikit ya Pertama Kita paham bahwa orang Yahudi Dipercaya oleh Tuhan Untuk menjadi penjaga Dari perjanjian lama Ya Di Roma 3 S1 dan 2 Di situ Rasul Paulus berkata Apa keuntungannya Orang Yahudi Gitu kan Apa kelebihan orang Yahudi Dan dia sendiri menjawab Banyak sekali Dan dalam banyak hal Yang pertama adalah Kepada mereka dipercayakan Firman Tuhan Ketanya di situ Jadi Orang Yahudi Dipercaya Tuhan Menjadi penjaga Perjanjian lama Dan oleh karena itu Kita bisa Yakin dan percaya juga Bahwa perjanjian lama Akan dijaga Tuhan Di dalam Bahasa Ibrani Ya karena Itulah bahasa yang Tuhan berikan Firman ya Tuhan berikan dalam perjanjian lama Dalam bahasa Ibrani Dan percaya kan Pada orang Yahudi Jadi Pasti akan Tuhan terlihara Dalam bahasa aslinya Nah kita bilang Mereka melakukan tugas ini Dengan fanatik Jadi Kalau ada sesuatu yang Boleh kita puji Mengenai orang Yahudi Adalah bahwa mereka adalah Orang yang cukup fanatik Begitu ya Mereka orang-orang yang cukup fanatik Dan Kalau Kefanatikan itu salah Salah tempat Dan lain sebagainya Itu yang sering Alkitab bilang Orang Yahudi itu Tegar tengkuk Tegar tengkuk Kemudian Keras kepala Begitu kan Tegar tengkuk Keras kepala Tapi Ketika itu Di Artinya Di Di aplikasikan dengan benar Maka keteguhan itu Menjadi positif Menjadi Menjadi Kuat Menjadi suatu hal yang bagus Benar ya Oke Poin nomor dua Terutama adalah Para imam yang dipercaya Menjaga Kitab suci Jadi ada orang-orang tertentu Yang mereka menjaga Kitab suci Terutama ini kita lihat Di ulangan Kita tidak usah Baca ini Tapi Cukup jelas Bahwa Tuhan percayakan Itu kepada Orang-orang Lewi Dan lebih spesifik lagi Adalah kepada Para imam Oke Dan setelah kembalinya Bangsa Israel Dari pembuangan Ada kebangkitan rohani Di kalangan imam-imam Dipimpin oleh Ezra Dan Mereka Akhirnya Memelihara Perjanjian lama Bahkan Kita percaya Bahwa pada masa inilah Akhirnya Kanon PL Selesai Dan Kitab terakhir Dalam perjanjian lama Kalau kita pakai Tanak ya Tanak Jadi Apa Kalau di Yahudi kan Mereka sebut Tanak ya Torah Nabium Ketubin Dan Kalau di Alkitab kita Kitab terakhir Kitab Maliaki Di Tanak Di teks Ibraninya Kitab terakhir adalah Dua Tawarik Dua Tawarik Jadi Dan itu ditulis oleh Ezra Kita percaya Ezra yang menulis Kitab Tawarik Jadi dia yang menutup Kanon Dan dia melakukannya Mungkin tidak lama Setelah Maliaki Maliaki juga hidup Sekitar zaman itu Mirip-mirip Dengan zamannya Zamannya Ezra Dan sebagainya Dan kemudian Alkitab selesai Perjanjian lama Alkitab penjian lama selesai Dan mereka dengan tuntunan lo kurus Mengkompilasi kanon Perjanjian lama Setelah kehancuran Bait Allah Jadi Tadi kita Ini kita lompat sedikit ya Karena Kita Sudah bahas Bahwa lalu Tuhan Yesus datang Dan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dia tahu persis Perjanjian lama itu Benar atau tidak benar Dan dia Mencap Dengan otoritas dia Bahwa Perjanjian lama adalah benar Dan bahkan dia berkata bahwa Semuanya Tawarik Musa Dia ada sebut disitu Tawarik Musa Kemudian Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Semua berbicara tentang dia Dalam Lukas pasal 24 Jadi Tuhan Yesus Mendukung perjanjian lama Dan Menyatakan bahwa Perjanjian lama Di zaman dia Pasti adalah firman Tuhan Yang tiada salah Oke Dan Abis itu Kita tahu bahwa Bait Allah dihancurkan Tahun 70 Akhirnya Pala ahli Tawarik Kembali kita bicara Alitaurat Ingat bahwa Alitaurat Tugas mereka Waktu itu adalah Menulis Atau mencatat Mencatat Apa Menyalin manuskrip Manuskrip Kirman Tuhan Di situ Dan Mereka Waktu itu disebut Tanaim Akhirnya Atau guru Tanaim Menjaga Teks perjanjian lama Lalu Pada masa itu juga Ada Kelompok yang disebut Kelompok Amoraim Amoraim ini Bisa diterjemahkan Penasir Dan Akhirnya mereka Banyak Bikin penasiran Penasiran Jadi Nah Kita tidak setuju Dengan semua Penasiran mereka Sebagian penasiran mereka Kacau Jadi Walaupun penasiran mereka Sering salah Mereka lebih conong pada Tradisi Dimana akhirnya mereka Menulis Tradisi Yahudi Yang akhirnya dikenal dengan Nama Talmud Namun mereka tetap Sangat fanatik Terhadap akurasi Teks perjanjian lama Jadi Mereka Memisahkan Antara Taksiran mereka Dengan teks itu sendiri Teks itu mereka Hargai Dan mereka Jaga Dengan Fanatik Mulai dari Abad ke-6 Lalu Akhirnya muncul Kelompok orang yang disebut Kelompok Masoret Masoret ini bisa Diterjemahkan Kira-kira artinya Adalah kaum Tradisionalis Atau orang-orang Yang memelihara Tradisi Dan mereka Dengan fanatik Juga menjaga Teks Ibrani PL Dan menurunkannya Dari generasi ke generasi Hingga Bikar abad ke-11 Dan Sedikit mengenai Para Masoret ini Mereka adalah Keluarga-keluarga Yahudi Ada beberapa pusat Pusat Masoret Waktu itu Ada di Palestina Ada di Tiberius Dan ada di Babylonia Jadi ada tiga Pusat Masoret Yang Terkenal Salah satu Masoret yang paling Terkenal adalah Ben Asher Keluarga Ben Asher Pusatnya di Tiberius Yang berjuang Menghasilkan Sebuah salinan Perjanjian lama Yang akurat Nah sejak abad ke-12 Teks Ben Asher Inilah Yang Diterima Sebagai firman Tuhan Tekst Ben Asher Oke jadi Ben Asher itu adalah Sedikit recap Ben Asher adalah Semacam Keluarga Atau pusat Masoretik Pusat Pusat ini Pusat Kaum Masoret Yang Akhirnya mereka Menghasilkan Manuskrip-manuskrip Yang Akurat Disini ya Dan Para Masoret ini Sangat ketat Dalam menyalin firman Tuhan Berikut ini Saya sadurkan Dari Sebuah buku Dari Herbert Miller Judul bukunya General Biblical Introduction Dan Terlihat Kefanatikan mereka Kefanatikan orang Yahudi Mungkin kalau kita disuruh Menyalin Kita tidak akan seperti ini Memang karena kita bukan orang Yahudi Kita tidak sefanatik mereka mungkin Jadi Parchment atau perkamennya Ingat ya Mereka memakai perkamen Jadi dari kulit binatang Nomor satu Harus kulit binatangnya halal Ini penting bagi orang Yahudi Jadi tidak boleh pakai Ditulis pakai kulit babi Misalnya ya Biasanya mereka tulis pakai kulit domba Atau mungkin sapi Bisa juga ya Lalu hanya boleh dipersiapkan oleh seorang Yahudi Tidak boleh beli dari Orang Goyim Jadi kalau non-Yahudi Mereka bilang Goyim Kauan Goyim Bangsa-bangsa Nah kulit harus diikat oleh tali yang terbuat dari binatang halal juga Jadi persiapannya saja sudah ribet sebenarnya ya Nah lalu Ketika mereka menulis Mereka akan menulis Dengan kolum Dan setiap kolum tidak boleh terlalu panjang Tidak boleh terlalu pendek Tidak kurang dari 48 Tidak lebih dari 60 baris Seluruh salinan harus digarisi terlebih dahulu Harus dipersiapkan Tintanya harus berwarna hitam Hitam Harus dipersiapkan sesuai dengan resep khusus Ada resep-resepnya Tintanya Tidak ada kata atau huruf yang boleh disalin dari ingatan Jadi harus kayak dilihat Betul-betul dilihat Disalin Dilihat Disalin Tidak boleh kayak Oh saya ingat kok disini katanya apa Tidak boleh Ya walaupun anda ingat tetap harus dilihat Dilihat Disalin Karena kalau berdasarkan ingatan Ya bisa ada Bisa ada kemungkinan Walaupun Ya mungkin hanya beberapa kata kita Lewat ingatan saja Itu bisa-bisa ada kesalahan disini Dan Penyalin harus memiliki salinan yang otentik dihadapannya Jadi tidak boleh sekali lagi Main Hafal-hafal saja Benar-benar harus ada Ini Harus ada yang asli Atau salinan sebelumnya dihadapan dia Baru dia bikin salinan yang selanjutnya Dan dia harus Membaca dan mengucapkan Jadi harus diucapkan Dibaca Diucapkan Baru dituliskan Nah kemudian Kita lihat kesanatikan mereka Kalau dia mau menulis kata Allah Yaitu Elohim Dia harus menyeka penanya Penanya harus diseka dulu Dibersihkan apalah Gitu ada prosedurnya Nah tetapi kalau dia sampai ke nama Jehovah Dia harus membasu seluruh tubuhnya Bahkan Wow Jadi harus Setiap kali ketemu Jehovah Dia harus kayak Mandi dulu Atau minimal Wudhu dulu Kita di Indonesia kan kita tahu ya Teman-teman kita yang beragama Islam Kadang-kadang mereka kalau mau ke masjid Dan sebagainya Mereka harus bersih-bersih dulu Dan mereka harus kayak wudhu Begitu ya Dan Kira-kira seperti itu harus dilakukan Jadi Supaya nama kudus itu tidak dicemari Wow Dan Anda bisa bayangkan betapa Betapa repotnya sebenarnya ini ya Betapa repotnya Karena Kadang-kadang ada ayat-ayat yang Kata Jehovanya muncul beberapa kali Bahkan Jadi untuk satu ayat itu Butuh waktu cukup lama Untuk menuliskan satu ayat Bahkan Atau satu Kita bisa bayangkan ada pasal-pasal yang penuh dengan nama Jehovah Nama Tuhan Tapi itulah level kefanatikan mereka Dan Saya rasa Itu bagus Itu bagus Untuk Maksudnya Keyakinan kita Bahwa Artinya mereka sangat serius Sangat serius Apa Menghadapi tugas ini mereka begitu serius Begitu Sampai Yang Yang kita anggap tidak perlu mereka lakukan Itu mereka lakukan Sehingga Itu meningkatkan keyakinan kita Ya tentu Keyakinan kita bukan hanya didasarkan pada ini Karena kita yakin Ujung-ujungnya Tuhan yang memelihara Itu Tuhan bekerja di balik layar Tapi Tuhan memelihara Menggunakan Usaha manusia Dan usaha manusia yang kita baca di sini Adalah usaha yang luar biasa Usaha yang Yang Sangat Sangat memberikan kita Konfiden Bahwa Orang-orang ini sangat serius Oke Dan ada banyak aturan-aturan yang ketat Ya berlaku mengenai bentuk huruf Ya Dan Kalau Anda pernah belajar Ibrani Sebagian mungkin sedang belajar Ibrani di sini Kalau Anda pernah belajar Ibrani Anda tahu bahwa huruf-huruf Ibrani kan Kadang-kadang penulisannya Ya Ya ada aturannya lah Begitu Kayak misalnya Nulis Beth Itu harus gimana Ada Harus ada lewat kakinya sedikit Ya tulis apa lagi Jadi Mereka ada banyak aturan-aturan Mengenai bagaimana menulisnya Ya Dan itu semua Lumayan Ribet Sehingga memang menjadi seorang penyalin Alkitab Itu kayak pekerjaan full-time Dan perlu pendidikan Jadi Sebelum seseorang bisa menjadi ahli Taurat Ya dalam penyalin Alkitab Atau seorang Masoret Itu memang Benar-benar Harus dilatih dulu Begitu Jadi itu kayak semacam pekerjaan Ya seorang pekerjaan yang butuh training Cukup Cukup berat Oke Perbaikan terhadap sebuah gulungan Harus dilakukan dalam 30 hari Setelah pekerjaan itu selesai Jadi kalau ada ditemukan kesalahan Atau lain sebagainya Itu harus diperbaiki dalam 30 hari Artinya Sebelum orang lupa gitu kan Bahwa ada kesalahan dan lain sebagainya Harus-harus Harus dilakukan diperbaiki Jika lebih dari itu Jadi kalau kelamaan Suatu gulungan Tidak diperbaiki Maka dianggap tidak bernilai lagi Karena bisa jadi Penulisnya sudah lupa Atau penulisnya sudah pergi Lalu ada penulis lain yang datang Kan dia tidak tahu Ini awal mulanya Dan sebagainya Dan Jika ada satu kesalahan pada satu lembar Maka lembar itu harus dihancurkan Dan diulang Setiap kata dan setiap huruf Harus dihitung Jadi orang Yahudi Yang bertugas menyalin ini Mereka ada hitungannya Jadi mereka ada hitungan Misalnya huruf tengah Dari suatu kitab itu huruf apa Ada berapa total hurufnya Dan sebagainya Dan ini dilakukan sebelum zaman komputer ya Kalau kita yang sudah biasa pakai komputer hari ini Biasanya komputer sudah hitungkan tuh Semua ya Anda pakai apapun ya Microsoft Office Kalau saya lebih pakai Libre Office Tapi sama Sambil kita mengetik Biasanya di bawah Ada kata-kata Ada berapa words Berapa letters Segala macam Komputer Sangat mempermudah kita Dan Semua mereka hitung Pada zaman itu mereka hitung secara manual Jika ada huruf yang terlupakan Atau huruf ekstra tertambahkan Jika satu huruf menyentuh huruf lain Manuskop itu dihancurkan Harus ulang lagi Oke Nah sebagai contoh Menurut para Masoret Tentu saya sendiri tidak pernah hitung Walaupun saya sudah membaca Ya kitab Masoretic Text Tapi saya tidak menghitung seperti mereka Ya kitab kejadian dalam bahasa Ibrani Katanya mengandung 1534 ayat Ayat tengahnya adalah kejadian 27 ayat 40 katanya Ada 27.713 kata 78.100 huruf Wow Dan Sebuah kitab kejadian mengandung Empat ribuan baris dalam 43 kolum Jadi Sekali lagi menggambarkan Betapa telitinya mereka Jadi Sekali lagi Kita percaya bahwa Tuhan memelihara firmannya Dan Kita bukan hanya bergantung pada Kehebatan manusia disini Untuk menjaga firman Tuhan Karena Ujung-ujungnya harus Tuhan yang Menjaga Tetapi sekali lagi yang saya katakan tadi Tuhan menjaga Menggunakan usaha manusia Dan Usaha manusia yang kita Kita lihat disini adalah usaha yang Yang luar biasa Oke Nah kemudian Kita lihat disini Tentu Teks Ibrani yang pertama dicetak Ya Dicetak Adalah Masoretic Text Ya tentunya Sudah pasti Ya Dan dicetak pertama Tahun 1488 Jadi bahkan Bahkan sebenarnya Masoretic Text dicetak Lebih cepat daripada Tektus Sikeptus Pernyanyian Pernyanyian baru Pernyanyian baru dicetak Tahun 1516 Gitu ya Dan Ya kita berkata bahwa Masoretic Text sudah dicetak Sebelum itu Bahkan Ya sebelum itu Bahkan Tetapi akhirnya Dicetak beberapa kali Beberapa edisi Kemudian dicetak Ya oleh orang-orang yang berbeda Tentunya Misalnya antara lain Edisi Daniel Bomberg Nah edisi Daniel Bomberg Bomberg adalah Seorang Ini ya Seorang Kristen Yang Mau mencetak Alkitab Perjanjian lama Begitu Ya Dan Disini kita lihat Ya Dikatakan disini Dia mencetaknya Tahun 1516 1517 Dan Edisi pertama Dia ini Akhirnya Ditemukan Karena Ini kan Masih sangat baru ya Alat cetak Juga masih sangat baru Masih ada Kesalahan Huruf Dan sebagainya Akhirnya Dia bikin Edisi kedua Edisi kedua Ini yang disebut Sebagai edisi Ben Khayyim Ya Edisi Ben Khayyim Jadi dia Ini Dia Dia Sepertinya ini Temannya dia ya Artinya si Ben Khayyim ini yang Akhirnya membantu Ya Bomberg Untuk Membuat edisi kedua Dan Disini Namanya adalah Abraham Ben Khayyim Ibn Arunijah Ya Dan Edisi kedua inilah Edisi keduanya Bomberg ini Atau sering juga dikasih nama Edisi Ben Khayyim Ya Edisi Ben Khayyim Inilah yang Akhirnya Diterima Begitu Dan edisi Ben Khayyim ini Ya Dia memakai Manuskrip apa? Dia memakai manuskrip Yang Ben Asher Yang kita bilang disini Ya Tadi di halaman sebelumnya Jadi Dia memakai Manuskrip-manuskrip Ben Asher Disini Ben Asher Itu yang dia pakai oleh Si Ben Khayyim Jadi Dan Akhirnya Mantap ini Dan Edisi inilah yang Akhirnya Dianggap Sebagai Masoretic Text Yang Mapan Selama Banyak tahun Selama Sekitar 400 tahun Setelahnya Dan Edisi ini juga Yang dipakai oleh Para penerjemah KJV Disini ya KJV Oke Kemudian Sebagai suatu Kesaksian lain Betapa Tuhan Telah memelihara Tekst Perjanjian Lama Pada Akhir Abad ke-18 Berarti 1700an Akhir Kennecock dan De Rossi Menerbitkan Kumpulan dan Saduran dari 1459 manuskrip Ibrani Dan mengatakan Bahwa mereka Tidak menemukan Perbedaan yang Berarti Di antara semua itu Berarti Mungkin ada Perbedaan-perbedaan Tapi perbedaan itu Mungkin Perbedaan Pelafalan Kadang-kadang Misalnya nama orang Bisa di Spellingnya Bisa sedikit berbeda Atau Variasi-variasi Dalam-dalam Huruf Begitu Misalnya Indonesia saja Kan ada banyak variasi Misalnya Ada orang yang Tulis praktek Ada orang yang Tulis praktik Misalnya Tapi kan Kalau kita menemukan Dua manuskrip Yang satu bilang Partek Yang satu bilang Praktik Ya memang ada Perbedaan huruf disitu Tapi Artinya sama Sebenarnya Jadi Di antara Satu manuskrip Ibrani dengan Manuskrip Ibrani lain Memang ada Perbedaan-perbedaan Seperti itu Tetapi menurut Kennecock Dan De Rossi Disini Mereka tidak Menemukan Perbedaan yang Berarti Dan Kita melihat Disini Saat ini Ada sekitar Dua ribu Manuskrip Perjanjian lama Walaupun Sebagian besar Hanya potongan Potongan Saja Jadi Kalau manuskrip Yang benar-benar Full Dari kejadian Sampai Maliaki Itu sangat sedikit Sangat sedikit Yang ada seperti itu Dan Sebagian juga Sudah hancur Jadi ada yang Ada pun Itu sudah Sudah hancur Begitu Misalnya Contohnya Jadi Seperti mereka yang Bikin ini Seperti Ben Haim Ben Haim Kemudian Bomberg Lain sebagainya Mereka punya Manuskrip-manuskrip Yang kita tidak punya Lagi hari ini Karena Ingat bahwa mereka Mencetak ini kan Tahun Seribu lima ratusan Bayangkan Kita sekarang Tahun 2023 Jadi Mereka punya Manuskrip-manuskrip Yang sudah hancur Dalam Ini berapa tahun ini Hampir lima ratus tahun Sejak Masoretic Text Di Apa Sejak Masoretic Text Di 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 cetak Begitu Sudah lima ratusan tahun Jadi mereka punya Manuskrip-manuskrip Yang kita tidak punya Sehingga Kalau hari ini Lalu kita bilang Hanya sangat sedikit Manuskrip Yang full Yang eksis Memang benar Hari ini sangat sedikit Tetapi itu tidak berarti Tidak ada Begitu Saya akan Kasih Lihat contoh Disini ya Misalnya Ya contohnya adalah Codex Aleppo Codex Aleppo Dan Saya akan Tayangkan ini Oke di Wikipedia Anda bisa melihat disini Aleppo ya Ini agak kecil Ini saya Zoom in sedikit Jadi Aleppo Codex Ya Adalah Suatu manuskrip Dari zaman Pertengahan Medieval Bound Manuskrip Dan Codex ini Ditulis di kota Tiberias Berarti dia Masuk Di Tradisi Ben Asher Katanya The Codex was written In the city of Tiberias In the 10th century CE Jadi berasal dari Sekitar abad ke-10 Sekitar tahun 1920 Was endorsed For its accuracy By Maimonides Maimonides adalah seorang Ahli Yahudi Waktu itu yang Mendukung bahwa Ini adalah teks yang Akurat Gitu ya Together with the Leningrad Codex It contains The Ben Asher Masoretic Tradition Dan Codex ini Disimpan selama 5 abad Di Sebuah sinagog Di Aleppo Dan Anda Kalau masih ingat Aleppo Beberapa tahun lalu Nama Aleppo Ini sempat mencuat Ketika ada perang Di Syria Jadi Kota Aleppo Itu sekarang Ada di Syria Dan Anda tahu ya Di Syria kan Sekarang hancur-hancuran Itu Tetapi Sinagog Di Aleppo Ini Dibakar Tahun 1947 Dalam suatu Kerusuhan Anti-Yahudi Ya sehingga Kira-kira 40% Manuskripnya Hilang Gitu ya 40% Manuskripnya Hilang Ya ada yang bilang Terbakar Ada yang bilang Dicuri orang Ya Banyak sebagainya Jadi Ini adalah contoh Codex Aleppo Adalah contoh Satu manuskrip Masoretic Text Yang lengkap Sebenarnya Dari abad ke-10 Yang mungkin Bisa saja Diakses oleh Si Ben Haim Dan Orang-orang Seperti Daniel Bomberg Ketika mereka Mencetak Itu Masoretic Text Ya Tapi Dalam perjalanan waktu Selama 500 tahun Dari abad 16 Sampai sekarang ini Rusak gitu Ya kalau Dalam kasus ini Gara-gara Dibakar Dibakar Sinagognya Dibakar Dalam Dalam Suatu kerusuhan Jadi ini contoh Kodex Aleppo Disini Oke Sebentar Oke Kemudian Ada pertanyaan disini Dari Mengapa Tuhan masih Menggunakan orang Yahudi Untuk menjaga firmannya Walaupun sudah bukan Ramanya Yahudi Apa gitu berarti Tuhan juga masih berkenan Pada orang Yahudi Mohon penjelasannya Ya Ya Tuhan masih banyak Memakai orang Yahudi Karena program Tuhan Untuk Yahudi Belum selesai Makanya kita berkata Orang Yahudi itu kan Paulus sendiri bertanya Apakah Tuhan sudah Mencampakkan Bangsa Yahudi Tidak Itu jawaban Itu pertanyaan Paulus Dan jawaban Paulus Di Roma pasal 11 Bisa dibaca lagi disitu Ya Tuhan tidak Membuang umatnya Ya Dan oleh sebab itulah Makanya Negara Israel bisa berdiri lagi Tahun 1948 Gitu kan Ya Dan masalah yang sedang terjadi Di Timur Tengah Sebagai macam sekarang ini kan Semua ada hubungan Dengan nubah Tuhan Gitu Jadi Oleh karena itu Tuhan masih bisa Memakai mereka Dan lagi pula Beberapa orang Yahudi Yang tadi disebut namanya Itu adalah Yahudi Yang sudah bertobat Menjadi Kristen juga Gitu ya Ya contohnya Ini coba saya Ini Oke Contohnya Ini saya kasih lihat Si Ben Haim Ben Haim Yang Yang tadi kita sebut itu Dia menjadi orang Kristen Jadi saya Akan Ini lagi Nah ini ya Bisa kebaca gak ini Perhatikan disini ya Jakob Ben Haim Ben Isaac Ibn Adonijah Atau disebut Jakob Ben Haim Ini Adalah seorang scholar Seorang ahli ya Masoretik Dan sebagainya Dilahir di Tunis Dada 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 Tapi perhatikan disini Nah Ada hubungan dengan Daniel Bomberg Disini adalah Dia pernah Dipercayakan Atau diminta oleh Daniel Bomberg Untuk Mengoreksi Edisi dia Karena edisi pertamanya Si Bomberg itu Masih ada kesalahan-kesalahan Jadi Dia minta Si Ben Haim ini untuk Membuat edisi yang Lebih tepat lagi Gitu ya Jadi As a corrector Of the Hebrew press Of Daniel Bomberg Perhatikan Later in life He converted to Christianity Jadi dia akhirnya menjadi Menjadi orang Kristen Disini Jadi orang Yahudi Yang menjadi Orang Kristen Ya Jadi Oke Kita disini Itu contohnya Jadi Gak masalah Coba saya lihat ya Si Daniel Bomberg sendiri Nah Daniel Bomberg sendiri Yang tadi kita sebut Adalah Orang Kristen juga Gitu ya Orang Kristen Jadi dia seorang Ahli Taurat Yahudi Yang menjadi Kristen Begitu Ya Jadi Sangat-sangat menarik Bahwa Orang-orang yang akhirnya Tuhan pakai disini Untuk mencetak Masalah Tikteks adalah Orang-orang percaya Ya Kembali disini Oke Ada beberapa pertanyaan Apakah dalam kitab Talmud Ada teks firman Tuhan Ya Ya Tidak ada Begitu ya Tidak ada Karena Talmud itu Bukan Isinya firman Tuhan Talmud itu adalah Tradisi Atau penafsiran Terhadap firman Tuhan Ya Jadi tidak ada firman Tuhan Kecuali kalau mereka mengutip Ya Karena Talmud bisa saja Dia mengutip firman Tuhan Dan sebagainya Tapi Talmud itu sendiri Bukan firman Tuhan Oke Apakah PL edisi Ben Haim Masih ada pada zaman sekarang ini Ya ada Intinya ada Intinya Jadi Karena Nih coba Saya kasih lihat ya Karena Akhirnya Kan Kan di print Oleh si Si Ben Haim Itu kan Edisi keduanya Dan Akhirnya di print ulang Ya di print ulang Oleh Si ini Oleh satu orang Namanya Ginzburg Bahkan Coba-coba Sebentar Saya ambil Adana Clack saya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati ada di kantor saya tapi kita bisa lihat kita bilang bahwa akhirnya teks Ben Haim itulah yang dicetak ulang jadi mimpinya edisi Ben Haim ini masih ada dan dipakai dan dipelihara dan kalau saya tidak salah dicetak oleh Trinitarian Babel Society oke baik nah jadi setelah kita melihat itu sekarang kita melihat serangannya sekarang ya serangannya serangan terhadap Masoretic Text jadi tadi kita bilang bahwa Masoretic Text terutama yang dibuat oleh si Ben Haim dan lain sebagainya itu sudah mapan dan sudah diterima oleh orang-orang Kristen selama ratusan tahun tetapi kemudian dengan masuknya liberalisme dan lain sebagainya akhirnya terjadi berbagai serangan terhadap Masoretic Text begitu misalnya pada tahun 15 sorry bukan 15 pada tahun 1937 ada nama orang Kitel namanya ya Kitel ya dia menerbitkan Text Ibranidia jadi PL Ibranidia yang dia kasih nama Biblia Hebraika Biblia Hebraika dan pada edisi ketiga dia dasarkan bukan pada textnya si Ben Haim itu ya jadi dia dasarkan pada text lainnya yaitu Kodex Leningrad ya Kodex Leningrad yang diperkirakan dari tahun 1008 ya dan Kodex Leningrad ini dia tadi tadi kalau ada cek di yang Wikipedia yang kita bilang tadi text Leningrad ini masih tradisi Ben Asyar sebenarnya jadi masih sangat mirip dengan dengan kayak Kodex Aleppo dan lain sebagainya masih sangat mirip begitu tapi kita bilang Kodex Leningrad ini walaupun tidak separah critical text dibandingkan TR ya tetap saja kurang murni dibandingkan text Ben Haim yang menjadi dasar King James Version begitu dan ya jadi tidak semurni itu dan Kodex Leningrad sekarang ini kan yang dipuja-puja oleh banyak orang banyak orang liberal sekarang ya dia pegang Kodex Leningrad intinya bukan orang liberal saja sih hampir semua lah karena mereka anggap Kodex Leningrad itu sekarang ini menjabat sebagai text ya text Ibrani yang lengkap yang paling tua jadi text Ibrani yang lengkap maksudnya dari kejadian sampai Maliaki atau kejadian sampai Tawarik istilahnya text Ibrani yang lengkap yang paling tua yang kita punya hari ini adalah Kodex Leningrad tahun 108 diperkirakan tapi kita harus paham bahwa waktu si kayak si Ben Haim tadi di abad 16 mengedit ini bukan yang paling tua pada zaman itu dia punya akses kepada yang lebih tua lagi yang kita sudah tidak punya akses hari ini gitu paham gak ya jadi seperti Kodex Aleppo Kodex Aleppo sebenarnya lebih tua dari Kodex Leningrad dan sampai dengan tahun 1947 Kodex Aleppo itu lengkap lengkap ada lengkap tetapi karena tahun 1947 dibakar sinagognya dalam kerusuhan akhirnya tidak lengkap lagi ya sudah hilang ya entah dicuri orang yang tadi entah kebakar api atau apa kita tidak paham pokoknya 40%nya hilang gitu ya dan jadi status ya apa manuskrip lengkap tertua akhirnya berpindah ke si Leningrad ini gitu berpindah ke Leningrad ya dan ya kita bilang bahwa akhirnya yang kita bilang disini apa yang dikatakan ya si Kitel ini dia menerbitkan Biblia Hebraika ya dia didasarkan pada Kodex Leningrad nah sebenarnya perbedaannya juga tidak jauh-jauh tidak besar sekali sih tidak seperti TR dengan CT ya tidak seperti TR dengan CT tetapi ada beberapa hal ya misalnya contohnya kalau di Kodex Leningrad nama Jehovah itu dia tulisnya tidak lengkap jadi dia akan tulis begini ya aduh bentar ya saya tulis jadi dia akan tulis seperti ini nah ini bagi yang sudah pernah ikut Ibrani ya ini kan nama nama Tuhan Jehovah ya nama Tuhan saya tulis huruf matinya dulu nah kemudian nah Jehovah itu mestinya begini ya Jehovah gitu kan ya tetapi di dalam istilahnya di dalam Kodex Leningrad dia tulisnya tidak sempurna jadi di dalam Kodex Leningrad saya saya ini saya di sini di dalam Kodex Leningrad dia tulisnya O nya dihilangkan di sini jadi dia akan tulis tanpa ini tanpa ini tanpa yang satu ini nah dia akan tulis seperti ini gitu ya sehingga di banyak teks di banyak app-app modern dia akan tulis Jehovah nya seperti ini ya jom Pak Ori ada taruh di situ ya jadi kalau seperti ini nggak bisa dibaca begitu ya karena ini dia kayak kurang kurang satu O gitu nah itu pengaruh dari Kodex Leningrad gitu sedangkan kalau yang di teks yang Ben Chaim ya teks yang Ben Chaim dia tulis full seperti ini ya Jehovah ya jadi itu salah satu perbedaan ya tentu ada perbedaan-perbedaan lain makanya kita bilang walaupun Kodex Leningrad tidak separah CT karena kalau CT dengan TR itu kan katanya kira-kira beda sekitar 7% gitu ya itu itu lumayan besar gitu kalau beda 7% ya dan Leningrad tidak separah itu tetapi tetap kita bilang bahwa kalau dimana ada perbedaan antara katakanlah Leningrad dengan dengan yang Ben Chaim itu kita tetap tetap pegang yang yang masoretik yang lebih awal yang sudah mapan sebenarnya selama ratusan tahun sebelum muncul yang seperti ini gitu ya oke kemudian sebentar ada sedikit pertanyaannya ya WLC Westminster Leningrad Kodex yaitu WLC benar benar itu Leningrad gitu ya jadi ya itu itu yang dipakai gitu dan secara umum kita tetap bisa pakai WLC sih karena sekali lagi perbedaannya kecil sekali dibandingkan dengan yang Berheim ya jadi tidak tidak apa ya tidak seperti CT dengan TR yang sampai 7% gitu jadi ya terus terang kalau secara aplikasi ya semua aplikasi yang saya punya yang saya tahu itu rata-rata memakai yang Leningrad begitu jadi saya tidak punya app atau software yang isinya Ben Haim begitu ya saya tidak punya itu ya tapi saya punya fisiknya fisik yang yang cocok dengan Ben Haim saya punya yaitu yang diterbitkan oleh Trinitarian Bible Society ya dan saya tidak bisa tunjukkan karena itu di kantor saya saya punya fisiknya yang 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 versi Ben Haim itulah saya punya fisiknya tapi saya tidak punya softwarenya ya karena ya mungkin Trinitarian Bible Society belum munculkan bentuk softwarenya ya saya sih berharap saya ada dengar-dengar kabar bahwa mereka akan akan luncurkan gitu ya yang bentuk softwarenya juga gitu sehingga nanti kalau ada yang bentuk softwarenya maka Jehovanya juga tulisannya udah bener gitu kan seperti ini gitu nah saya menanti-nantikan kapan Trinitarian Bible Society meluncurkan yang bentuk softwarenya mereka gitu karena yang saya punya yang Trinitarian Bible Society yang bentuk fisiknya saja sedangkan kalau yang seperti di The World dan lain sebagainya mereka memang WLC WLC itu yang ikut yang Lening Graph tetapi bedanya ya sangat sedikit memang bedanya sangat sedikit tapi kita tetap ini tetap berkata saya coba lihat di yang teks ini saya dulu di Accordance Bible saya ini ya Accordance Bible dia Hebrew Hebrew Bible sebentar nah ini oke dan Hebrew oke dia hanya bilang Hebrew Masoretic Text ya with Westminster Hebrew Morphology jadi ya mungkin mirip-mirip WLC begitu tapi yang jelas yang di software Accordance saya dia juga Jehovah-nya tulisnya tidak lengkap jadi saya kasih lihat di sini sedikit misalnya oke contohnya di sini ya kali pertama kata Jehovah muncul jadi kejadian dua empat eleh toledoth hashamayim waha'aretz inilah keturunan atau keturunan langit dan bumi behir behib baram pada pada penciptaan mereka peyom asod pada hari dibuatnya oleh nah perhatikan kata Jehovah-nya di sini dan dia kehilangan titik satu gitu kan ya maksudnya ada satu titik di antara hey dengan wow-nya di sini tapi dia tidak ada di situ ya jadi tidak bisa dibaca sebenarnya jadi tidak bisa dibaca dan ya makanya saya menantikan yang versi Trinitarian Bagus Society moga-moga mereka cepat keluarkan yang versi elektronik mereka supaya jelas di sini tapi Jehovah Elohim ya Eretz Oke Hebrew Interpolated Study Bible itu ada di The Word juga ya ada di The Word juga dan ya bisa-bisa aja sih cuman saya belum pernah ini sih ya saya belum pernah menelitinya saya ada juga saya ada download juga Hebrew Interpolated Study Bible dan dia Jehovah-nya juga ini juga defective tulisannya dia 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 di hovel-nya juga kurang kurang titik kolamnya satu oke oke baik baik sebentar ya saya ini dulu oke oke tadi ada sedikit pertanyaan kalau kalau pakai Alkitab di HP untuk Alepho konteks tidak ada huruf hidup sebenarnya ada ya di aslinya ada itu ya jadi mungkin orang yang menyalinnya dia gak salin huruf hidupnya atau apa tapi sebenarnya di konteks Alepho ada huruf hidup ya dan saya bisa kasih lihat sebentar ya ini ada ada contohnya ada contohnya di wikipedia aja kelihatan silahkan buka di wikipedia tapi saya akan kasih lihat disini oke sebentar agak meneheng belum muncul belum di saya agak 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 hang disini halo oke di saya agak hang tapi kalau aduh kok hang ini sih oke coba saya ulang lagi oke dan bisa diperhatikan disini dia ada contoh close up nya perhatikan perhatikan disini nah ini lihat ya disini ya ini contoh close up of Alepho Codex jadi ada ini kan ada 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 huruf hidupnya disini ya jadi aslinya Alepho Codex ada huruf hidup ini Anda bisa lihat juga ini halaman dari Deuteronomy disini ya ada halaman dari Deuteronomy sudah jadi gini oke oke misalnya diperbesar disini ya oke Anda bisa lihat disini ini ya jadi dia 3 kolum ya Codex Alepho 3 kolum Anda bisa melihat ini ada huruf-huruf hidupnya walaupun sekali lagi kita bisa melihat bahwa seringkali seringkali tidak ada spasi antara satu huruf dengan huruf lain jadi mirip dengan gaya apa mirip dengan gaya unsial begitu ya walaupun sebagian ada juga ada juga ya hurufnya oke baik jadi ini sedikit ini saja ya kemudian ada link disini ya Alepho Codex ya jadi bisa dibaca disini oke jadi ini serangan ya serangan pertama dan sebenarnya berbahayanya Biblia Hebraica yang diterbitkan oleh Kitel disini terutama bukan masalah Codex Leningrad sebenarnya dia pakai Codex Leningrad oke lah itu sudah kurang optimal tapi sebenarnya masih tidak terlalu parah sih tapi yang lebih parah adalah bahwa si Kitel ini dia seorang liberal seorang higher critic higher critic berarti dia tidak percaya tidak percaya ini ya kayak Musa yang menulis apa pentatuk dan sebagainya menolak ketirasalan Alkitab setuju dengan evolusi dan yang yang lebih parah adalah dalam Alkitab Ibrani yang mengajukan banyak usul perubahan pada teks Ibrani dalam bentuk footnote jadi walaupun dia di teks yang masih mengugutin Codex Leningrad yang masih lumayan oke jadi walaupun kita tetap prefer ini ya kita tetap prefer istilahnya yang Benhaim tapi sebenarnya tidak jelek sekali juga Codex Leningrad tetapi yang lebih parah adalah bahwa dia mengajukan banyak usul perubahan pada teks Ibrani dalam bentuk footnote jadi dia akan footnote bilang bahwa oh ini walaupun teks Ibrani yang ngomong begini sebenarnya mestinya begini dan itu yang lebih parah jadi itu membuka peluang akhirnya bagi para penerjemah Alkitab yang kurang teguh imannya untuk akhirnya tidak menerjemahkan dari teks Ibrani tapi mengikuti footnotenya si Kittel ini mereka menerjemahkan dari barang-barang lain begitu dari barang-barang lain dan poin nomor dua kita jadi footnote-footnote di teks Kittel mengusulkan antara 20 ribu hingga 30 ribu perubahan kalian bisa bayangkan banyak sekali ya dan usulan-usulan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut ini saya kutipkan dari bukunya Donald Waite Defending the Kingdom's Bible halaman 29-31 yaitu misalnya di Kittel bisa kasih footnote misalnya oh di ayat ini lebih bagus Septuaginta dia ngomongnya begini kita tahu Septuaginta adalah terjemahan PL dalam bahasa Yunani oh di terjemahan Syria terjemahan Syria ini adalah Peshita kita bilang ya Peshita oh di Peshita ngomongnya begini ya lebih baik ikuti Peshita atau di Dead Sea Scroll ngomongnya begini ya dan ya pada zaman itu dan ini ini sesudah ini ya karena Kittel ini Biblia Hebraikanya kan dibikin edisi 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 selanjutnya lagi jadi waktu pertama dia bikin sih belum belum ini Dead Sea Scroll belum tapi di edisi edisi selanjutnya ditambah lagi Dead Sea Scroll disini ya dan Dead Sea Scroll itu apa ya jadi disini dia bahas disini ya Dead Sea Scroll itu adalah ada sekitar 800 manuskrip yang ditemukan di gua-gua sekitar Laut Mati makanya disebut Dead Sea Scroll atau gulungan Laut Mati dan menurut analisa kemungkinan besar manuskrip-manuskrip itu adalah kepunyaan suatu kelompok namanya kelompok SNS di abad pertama dan kelompok SNS adalah semacam kelompok Yahudi yang mengasingkan diri jadi kayak mirip-mirip kayak Amish-nya orang Kristen ya orang Kristen punya kelompok yang kayak mengasingkan diri kan mereka menjadi kayak kelompok Amish dan orang orang Yahudi zaman abad itu juga ada kelompok yang kayak memisahkan diri di Padanggurun sendirian jadi itu namanya kelompok SNS pada waktu itu jadi sepertinya gulungan-gulungan ini adalah punya mereka dan dari 800 manuskrip ini tidak semuanya adalah manuskrip Alkitab jadi mayoritasnya bukan bahkan mayoritasnya adalah manuskrip tetek bengek lainnya misalnya ada manuskrip-manuskrip tulisan-tulisan SNS kemudian ada manuskrip yang ya apa remeh-temeh lah seperti catatan belanja lah kayak surat-menyurat diantara mereka dan sebagainya jadi mayoritasnya malah tidak ada hubungan dengan Alkitab sebenarnya tapi ada sekitar 200 jadi 25% ya kalau kita bilang 800 200 berarti 25%-nya adalah Alkitab ya 25%-nya adalah Alkitab jadi Alkitab rasa Ibrani walaupun mayoritasnya hanya potongan-potongan kecil saja dan bagian Alkitab yang ada antaranya adalah Masmur ulangan Yesaya ulangan ulangan diulang lagi ya namanya saja ulangan jadi dua kali kejadian imamat dan bilangan jadi ini contoh-contoh text jadi that c-scroll juga tidak lengkap kita tidak punya tidak punya that c-scroll artinya kita tidak punya seluruh PL dalam that c-scroll gitu dan ini yang saya pernah katakan karena pernah ada orang yang sedikit diskusi dengan saya dan dia bilang kenapa kita tidak pegang that c-scroll aja that c-scroll kan jauh lebih tua dan ada banyak masalah ya pertama that c-scroll kita bahkan tidak punya semua PL dalam that c-scroll begitu hanya sekitar bahkan bahkan tidak sampai 50% jadi tidak sampai 50% dari penyelama ada dalam that c-scroll disitu jadi kita bilang bermasalah kalau kita menganggap bahwa Tuhan memelihara khirmannya di dalam that c-scroll karena buktinya Tuhan tidak gitu buktinya ada banyak ada banyak kitab yang bahkan tidak tidak eksis di that c-scroll itu gitu ya dan lebih lanjut lagi oke nah ada dua teks yesaya ditemukan di that c-scroll ada dua teks dua manuskrip yesaya yang boleh dibilang sama dengan masoretic teks artinya sangat sangat mirip sekali sangat mirip sekali dengan perbedaan-perbedaan kecil perbedaan cara mungkin spelling tertentu dan sebagainya tapi boleh dibilang mirip atau sama bahkan ya dan itu membuktikan bahwa masoretic teks bukanlah ciptaan para masoret sekali lagi ya kita percaya bahwa kaum masoret hanya meneruskan kebenaran yang ada jadi mereka teruskan mereka memeliharanya karena masoretic teks ini kan diserang karena sekali lagi masoretic teks yang yang paling tua yang kita miliki sekarang adalah kodex leningrad atau tadi L itu yang tahun berapa abad-abad 11 gitu kan alepo tadinya kita miliki alepo abad 10 tapi alepo pun sudah sudah ini sudah sudah tidak lengkap lagi sekarang gitu dan sehingga banyak orang berkata wah menurut masoretic teks ini pasti sudah banyak digerecokin sama kaum masoret katanya ya pasti sudah diubah-ubah oleh kaum masoret pasti sudah gak burmi lagi lain sebagainya bahkan sebelum ditemukannya Dead Sea Scroll ada banyak orang berpendapat bahwa bahkan bisa jadi sudah dimanipulasi habis oleh kaum masoret gitu nah tetapi dengan ditemukannya Dead Sea Scroll bahkan ditemukannya ada dua manuskrip Yesaya yang boleh dibilang virtually the same gitu atau hampir persis sama dengan teks masoret membuktikan bahwa oh ternyata itu bukan teks masoretic itu bukan ciptaan kaum masoret begitu melainkan kaum masoret hanya meneruskan ya meneruskan jadi nah ini ini adalah penilaian kita terhadap Dead Sea Scroll nanti akan kita bahas lagi manuskrip-manuskrip lain ada yang mengandung variasi-variasi terhadap masoretic teks tapi mereka bukanlah standar kita jadi memang ada ada manuskrip Dead Sea Scroll yang lain yang bukan Yesaya yang kitab-kitab lain yang ada perbedaan-perbedaan variasi terhadap masoretic teks tapi dalam kasus-kasus seperti itu kembali kita bilang saya lebih percaya masoretic teks daripada Dead Sea Scroll walaupun Dead Sea Scroll jauh lebih tua daripada masoretic teks yang tertua yang kita miliki hari ini gitu ya dan mengapa yang demikian ya karena sekali lagi kita percaya Tuhan pasti memelihara firmannya Tuhan pasti memelihara firmannya dan firman yang terpelihara itu ada pada masoretic teks tidak mungkin pada Dead Sea Scroll karena sekali lagi Dead Sea Scroll bahkan tidak lengkap PL-nya ya PL-nya tidak lengkap tidak sampai 50% ya jadi ya dan Dead Sea Scroll juga tidak ada huruf hidup Dead Sea Scroll tidak ada huruf hidup masoretic teks ada huruf hidupnya kemudian hal lain lagi ada namanya Samaritan Pentateuch ya dianggap lebih benar ya jadi si Kitel bikin bikin ini ya bikin footnote-footnote disini ya kemudian bahkan ada yang dia lebih percaya Latin Vulgate ya Latin Vulgate jadi Vulgate jadi Vulgate percayaan yang lama gitu kan karena memang Vulgate kan dibikin di abad ke abad keberapa abad kelima ya Vulgate dibuat di abad kelima jadi pastinya ini kan dibuat oleh masih ingin gak dari Jerome ya nah jadi waktu dibuat oleh Jerome dan argumen mereka adalah bahwa waktu Jerome membuat Vulgate dia pasti punya manuskrip yang tua karena dia bikin di abad kelima jadi dia pasti memakai manuskrip-manuskrip yang jauh lebih tua lagi ya jadi kadang-kadang mereka lebih percaya Latin Vulgate tapi ingat Vulgate itu kan terjemahan ini kan Vulgate itu terjemahan sama seperti LXX itu terjemahan kemudian terjemahan Aquila ini salah satu versi LXX lainnya kutipan dari Jerome kutipan dari Josephus yang berbagai variasi yang ditemukan di jatuhkan pinggir manuskrip Ibrahim tertentu kadang-kadang mereka lebih percaya tradisi Yahudi daripada Masoretic Text Targum yaitu komentari atas pernyainan lama oleh para rabi Yahudi komentari Jerome atau Masmur yang disebut Juksta Hebraika dan kadang-kadang bahkan imajinasi dan kreativitas para tekstual kritik itu sendiri jadi kadang-kadang tanpa ada dasar tekstual sama sekali para liberal mengubah huruf hidup teks atau mengatur ulang konsonan dari teks Ibrani untuk mendapatkan pengertian yang lebih mereka sukai dan ini bahayanya bahayanya teori liberal bahwa bahasa Ibrani tidak punya huruf hidup dan huruf hidup Ibrani itu baru diciptakan oleh kaum Masoret kan itu teori yang berkembang bahwa bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup huruf hidupnya diciptakan oleh kaum Masoret dan kita bilang semua bahasa itu pasti punya huruf hidup karena kalau tidak ada huruf hidup bahkan kita tidak bisa melafalkan sesuatu ya tidak bisa melafalkan dan waktu Tuhan ngomong sama Musa dan sebagainya Tuhan ngomong itu kan pasti ada huruf hidupnya gitu kan waktu Tuhan bicara nah permasalahannya adalah apakah huruf hidup yang ditaruh oleh kaum Masoret itu bikin-bikinan mereka itu kan jadi kita bebas untuk melaksir ulang huruf hidup itu atau itu merefleksikan memang apa yang Tuhan ingin katakan atau firman Tuhan itu sendiri dan kita percaya itu merefleksikan firman Tuhan itu sendiri tetapi kalau kita menerima pandangan liberal ini maka ujung-ujungnya kalau ada ayat yang kita tidak suka kita bisa bilang oh jangan-jangan huruf hidupnya berbeda disini jangan-jangan huruf hidupnya berbeda sebagai contoh contoh saja ini ya karena ini saya ketemu karena waktu saya bikin persiapan untuk kotbah saya hari Minggu Malam jadi bagi yang digrafe mungkin tahu Minggu Malam yang lalu saya kotbah dari Masmur Pasal 42 disini oke dan di Masmur Pasal 42 ini ternyata LAI LAI punya ini punya terjemahan yang sedikit berbeda disini kemarin itu saya ada ada membaca satu komentar tapi saya lupa dimana saya harus cari dulu oke oke dan yang bermasalah adalah penerjemahan di Masmur 42 ayatnya yang ke ini ya ke ayat yang ketiga kalau dalam teksi beraninya atau kalau di KJV ayat yang kedua disini coba saya kasih lihat disini cuman saya jadi lupa saya ada baca komentar itu dimana saya cari dulu ya dimana itu ya saya ketemu saya ada baca suatu komentari gitu yang membuat saya jadi paham kenapa Eli terjemahkan seperti itu tapi coba kita lihat disini dulu di di ini ya di di teks ini kalau di KJV dia terjemahkan my soul thirsted for God for the living God when shall I come and appear before God jadi kapan saya akan datang dan appear before God appear jadi saya muncul di hadapan Tuhan saya muncul di hadapan Tuhan tapi kalau di Eli dia terjemahkan jiwaku haus kepada Allah kepada Allah yang hidup bilakah aku boleh datang melihat Allah jadi ada perbedaan dimana di KJV dia terjemahkan appear atau muncul di hadapan Allah menghadap gitu ya menghadap Allah tapi kalau Eli dia bilang melihat Allah dan permasalahannya adalah di kata ini era E ini ya era E dan kalau kita melihat huruf hidupnya seperti ini maka ini adalah suatu nifal kalau Anda sudah belajar Ibrani tapi mesti Ibrani yang sudah agak lanjut ya nifal itu suatu bentuk pasif ya suatu bentuk pasif jadi intinya dia adalah suatu bentuk nifal tetapi kemarin itu saya ada baca dimana ya saya mau cari lagi kok gak ketemu disini saya ada baca suatu komentator yang membahas ayat ini dan dia bilang begini kalau kita ubah huruf hidupnya ini menjadi ini katanya dan waktu saya membaca itu oh pantusan Eli terjemahkan ini karena rupanya Eli mengikuti pemikiran bahwa kita bisa mengubah huruf hidupnya gitu jadi huruf hidupnya di diubah dimana ya komentar ini ya malah sedia di oke oke saya saya gak ketemu langsung ya oke saya gak ketemu langsung saya tidak ketemu langsung tapi saya ada membaca suatu komentari disitu karena ini masih fresh di pikiran saya karena saya barusan kotbah dari pasal ini jadi kembali itu mengilustrasikan bahwa kadang-kadang orang-orang tertentu mereka pikir yaudah kita bukan berdasarkan ada teks ngomong apa tapi berdasarkan kreativitas kreativitas mereka oh ini bisa kita bisa kita ini bisa kita ubah ininya apanya huruf hidupnya dan sebagainya ya jadi mengubah huruf hidup bahkan ada yang mengatur ulang konsonan bahkan konsonannya mungkin terbalik menurut mereka begitu dan sebagainya oke ya sehingga poin nomor tiga disini kita lihat beberapa contoh penyimpangan dalam versi-versi modern ya dari masoretic teks oke dan ini terpaksa saya harus kasih lihat lagi contohnya disini kita lihat ini aja oke contoh pertama misalnya yesaya 983 dan oke ya jadi disini thou hast multiplied the nation and not increase the joy not increase the joy tapi di di LA ini ya kata not nya tidak ada oke sebenarnya ini isunya lebih kompleks ya ini kayaknya saya harus perbaharui diktat saya karena sebenarnya ada penjelasan yang lebih sedikit lebih kompleks lagi karena ini karena LAI LAI menghilangkan kata tidak disitu karena dia mengikuti ini mengikuti kere disini ya jadi ada kreatif dan kere oke oke nanti kita akan bahas itu tapi coba kita lihat lagi kejadian 4 ad 8 kejadian 4 ad 8 nah ini salah satu yang sangat menarik sekali karena di LAI dia menambahkan kata-kata dan kain berkata kepada Habel marilah kita pergi ke Padang jadi kata-kata marilah kita pergi ke Padang ini gak ada dalam masyarakat gak ada dalam bahasa Ibrani makanya di KJV hanya and came talk with Abel his brother and he came to pass only with the few jadi dan terjadilah ketika mereka di Padang jadi gak ada kata marilah kita pergi ke Padang disini kata marilah kita pergi ke Padang sebenarnya itu ditambahkan berdasarkan otoritas teks lain yaitu Samaritan Pentatu Septuaginta Vulgate dan Syriak disini ya dan sebenarnya saya bisa tunjukkan disini ada LXX coba kita lihat disini LXX ya perhatikan LXX disini bahasa Yunaninya bagi yang sudah tahu Yunani kai eipen kain pros Abel ya dan berkatalah kain para Abel ton Adel von Autow saudaranya Diel Thomen nah marilah kita pergi Eistopedion ke Ladang ya jadi LXX ada disini jadi bahasa Indonesia ya di Alkitab bahasa Indonesia disini dia lebih ikut LXX ya terjemahan Yunani ini kan daripada dia ikut Masoretic Text disini karena di Masoretic Textnya tidak ada kata-kata marilah kita pergi ke Padang sebenarnya jadi ini salah satu contoh disitu ya oke ya kita tidak akan lihat semua contohnya saya rasa tidak perlu ada disini tapi ini hanya untuk memberikan sedikit gambaran bahwa kenapa Alkitab Modern kadang-kadang beda dengan dengan Masoretic Text atau dengan KJV dan sebagainya karena mereka mengikuti otoritas lain bukan mengikuti otoritas Masoretic Text misalnya mengikuti Septuaginta mengikuti Fulgate dan sebagainya seperti yang sudah kita singgung tadi seperti ini lagi Kejadian 4.15 mereka mengikuti Septuaginta kemudian kadang-kadang untuk untuk menyocok-nyocokkan misalnya dua tawarik 3.6.9 versi modern menulis 18 MT menulis 8 sebenarnya ini berkaitan dengan umur raja umur raja ini salah satu raja raja Yehuda disitu jadi perubahan dilakukan walaupun tidak ada dukung konteksual untuk menyocokkan dengan dua raja-raja 24.8 jadi dalam kasus ini mereka seperti membantu Alkitab jadi dicocokkan disini ya kita bilang walaupun sekilas sepertinya seneng ya bahwa tidak maksudnya mengurangi jumlah mengurangi jumlah perikop yang kita harus jelaskan kepada para kritik yang bilang oh kenapa di raja-raja beda dengan di Tawarik ini jadi ada Alkitab-Alkitab modern yang kayak sudah mengantisipasi itu dan sudah diperbaiki oleh mereka dalam tanda kutip jadi kayak disamakan dicocokkan tapi sebenarnya berbeda dengan apa yang tertulis di di teksnya bukan yang Raja Asia 2 Tawarik 36 itu kalau gak salah apa Yohahas atau apa pokoknya salah satu raja yang terakhirlah disitu dan ini juga muncul di karena saya ingat betul karena saya barusan merekam 2 Samuel merekam Muto Arai Kebenaran 2 Samuel jadi ada beberapa hal juga yang disitu dia langsung sudah dicocokkan begitu oke tapi intinya menurut perhitungan DAW ya Donald Way NASV dan NIV mengikuti septuaginta 7 kali maksudnya lebih menyukai septuagint dibandingkan MT ya siriak 20 kali gulungan dan si sekolah 8 kali dan imajinasi mereka 67 kali oke ya mungkin raja yakin benar ya salah satu disitu nah kita lihat disini sekarang poin D ya nah kita menolak ya kita menolak yang praktek yang diatas sini kita bilang Masoretic Text tetap sebagai otoritas tertinggi kita yang kita percaya bahwa itulah yang dipelihara oleh Tuhan dan kita akan membandingkannya pertama kita akan berargumen bahwa otoritas Masoretic Text lebih tinggi daripada septuaginta sehingga pada poin-poin dimana Masoretic berbeda dengan septuaginta mestinya yang kita percaya adalah Masoretic bukan septuagintanya oke dan kenapa demikian kita harus bahas dulu apa itu septuaginta septuaginta ini adalah bahasa Yunani artinya 70 makanya kadang-kadang dia disingkat LXX karena LXX itu kalau di Romawi itu artinya 70 itu kan itu sama dengan arti septuaginta itu asal-usulnya masih diperdebatkan banyak perdebatan mengenai sebenarnya septuaginta ini kapan ditulisnya siapa yang menulisnya dan sebagainya siapa yang menerjemahkannya ada banyak perdebatan di sini ada sebuah surat yang mengklaim ditulis oleh seorang bernama Aristias kepada saudaranya Filokrates pada zaman pemerintahan Ptolemy Philadelphia ini adalah abad ketiga sebelum Masihi perhatikan ya abad ketiga sebelum Masihi abad ketiga ini ya dalam surat itu Aristias menceritakan bagaimana Philadelphia karena dipengaruhi oleh juru perpustakaannya untuk mendapatkan satu salinan alkitab Yahudi meminta kepada imam besar di Yerusalem untuk menyediakannya lalu imam besar mengirim 72 tua-tua 6 dari tiap suku jadi 6 x 12 72 ya ke Alexandria dan Alexandria waktu itu ada satu perpustakaan besar itu kita dapatkan dalam sejarah dengan satu salinan resmi dari hukum Taurat disana mereka dipirim ke pulau Faros dan masing-masing dari 72 tua-tua itu melakukan terjemahan mereka sendiri dalam waktu 72 hari mereka menyelesaikan terjemahan masing-masing yang ternyata sama persis jadi bisa bayangkan ya 72 orang dikirim lalu masing-masing dikirim terjemahan sendiri yang selesai dalam 72 hari dan setelah dibandingkan 72 terjemahannya sama persis semua kira-kira ini masuk akal gak gitu ya atau ini legenda apakah ini mirip mirip legenda gitu kan nah tentu kita percaya bahwa firman Tuhan itu pasti kan disertai oleh Tuhan tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji untuk apa menerjemahkan firmannya dengan cara seperti ini dan penerjemahan manusia itu ya tentu kita minta tolong sama Tuhan kita berdoa kepada Tuhan untuk menyertai kita tapi Tuhan tidak istilahnya gini penerjemahan itu beda dengan penginspirasian kalau penginspirasian itu waktu pertama Rasul Petrus tulis Rasul Paulus tulis Musa tulis itu kata-perkatanya kita percaya dituntun oleh Tuhan tapi kalau penerjemahan tidak penerjemahan tidak dan tentu kita tetap berdoa agar Tuhan menuntun memberikan hikmat pada kita supaya kita bisa bisa-bisa menerjemahkan dengan baik tetapi beda dengan pengilhaman pengilhaman itu benar-benar firman Tuhan kalau penerjemahan ya bisa bisa salah dan makanya penerjemahan bisa bisa ada revisi gitu kan bisa ada oh terjemahan baru lagi gitu kan itu penerjemahan gitu ya saya yang sudah bekerja menerjemahkan sebagian Alkitab juga tahu persis tentang proses ini ya kadang-kadang kita revisi bahkan terjemahan kita sendiri dan dan kita ubah dan lain sebagainya gitu ya jadi ini 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 legenda gitu ini legenda jadi walaupun ada legenda seperti ini ya kita baca lagi legendanya seperti apa ditenggarai membuktikan pengilhaman Tuhan terjemahan ini yang lalu dibacakan di depan masyarakat Yahudi di Mesir dan disesambut dengan gengak-gumpita dari jumlah penerjemahnya akhirnya namanya dikenalkan sebagai septuaginta tapi ini juga agak sedikit kurang konsisten ya karena mereka bilang penerjemahnya kan 72 sedangkan septuaginta itu artinya 70 ya oke lah mungkin mereka bulatkan silahkan oke tapi ya sebenarnya tidak persis ya karena septuaginta LSS itu kan 70 dan Josephus juga ada mencatatkan kisah yang sama tapi ditambahi dengan detil-detil ajaib lainnya ya seolah-olah ini belum kurang ajaib begitu kan saya bisa yakin kalau 72 orang disuruh nulis sesuatu itu secara natural dibandingkan itu gak mungkin sama persis oke nah kita bisa berkata cerita di atas patut diragukan historisitasnya ya karena surat Aristias tersebut diketahui berasal dari abad kedua bukan abad ketiga jadi setelah kita analisis ya surat itu berasal dari abad kedua bukan abad ketiga seperti yang diklaim oleh surat tersebut bahkan ISBA ISBA itu International Standard Bible Encyclopedia jadi sebuah encyclopedia Alkitab mengusulkan tahun 80 sampai tahun 100 sebelum Masehi bahkan ya untuk surat tersebut bagi pula ada banyak elemen dari cerita tersebut yang terdengar seperti legenda disini jadi bagi orang-orang yang biasanya sangat mendukung Septuaginta sangat percaya Septuaginta itu otoritasnya bahkan lebih tinggi dari Masoretic Text seringkali mereka berkata oh Septuaginta sudah ada di abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi lain sebagainya dan kadang-kadang mereka mendasarkannya pada surat Aristias ini padahal surat Aristias ini kita bilang sangat diragukan sih ya benar atau tidak benarnya dan tentu kita tidak punya manuskrip Septuaginta sebelum Tuhan Yesus manuskrip manuskrip Septuaginta yang kita punya adalah yang setelah Tuhan Yesus sehingga pertanyaan yang lebih mendasar bagi kita adalah apakah Septuaginta sudah ada sebelum Yesus atau baru ada setelah Yesus Kristus itu adalah pertanyaan yang paling mendasar kalau ceritanya Aristias ini benar kan sebelum Yesus sudah ada Septuaginta tapi cerita Aristias ini benar atau tidak benar ini yang kita tidak tahu kita ragukan disini ceritanya si Aristias ini nah jadi tetapi tidak tertutup mungkinan bahwa ada sekali lagi tidak tertutup mungkinan bahwa LSX ada sebelum Tuhan Yesus nah dan yang akhirnya kenapa perdebatan ini menjadi seru adalah yang menjadi dipertaruhkan intinya yang dipertaruhkan adalah apakah perjanjian baru rasul-rasul ketika mereka mengutip perjanjian lama apakah mereka mengutip dari Masoretic Text ataukah mereka mengutip dari Septuaginta kalau Anda membaca hampir sekarang semua materi-materi akademis kekristenan posisi yang mayoritas adalah bahwa rasul-rasul mengutip dari Septuaginta jadi Anda baca buku-buku akademis Anda baca ini pokoknya posisinya adalah posisi dunia ini dunia kekristenan mayoritas berkata bahwa para rasul mengutip dari Septuaginta bukan mengutip dari Masoretic Text dan Tuhan Yesus juga mengutip dari Septuaginta bukan dari Masoretic Text dan dengan cara begitu mereka membenarkan bahwa oke kalau gitu kita lebih percaya kepada Septuaginta daripada dari Masoretic Text atau dari Text Ibrani padahal kita bilang nanti kita akan lihat benar gak para rasul mengutip dari Septuaginta apakah Tuhan Yesus mengutip dari Septuaginta atau mereka memakai teks Ibrani yang sebenarnya agak lucu karena mereka Tuhan Yesus dan para rasul kan orang Yahudi mereka adalah orang Yahudi kenapa mereka akan mengutip dari Septuaginta itu kan sebenarnya ditulis untuk orang-orang yang tidak paham bahasa Ibrani supaya mereka bisa baca dalam bahasa Yunani tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi yang mestinya bisa bahasa Ibrani kenapa mereka harus mengutip Septuaginta tapi perdebatan ini juga berpengaruh kepada apakah Septuaginta memang sudah ada sebelum Tuhan Yesus kalau Septuaginta belum ada sebelum Tuhan Yesus maka tidak mungkin dikutip dong oleh Tuhan Yesus tidak mungkin juga dikutip oleh para rasul jadi perdebatan mengenai kapan Septuaginta mulai ada ini bukan hanya perdebatan akademis istilahnya tapi ada efek-efeknya kepada isu-isu lain oke nah saya akan mengutipkan analisis dari seorang pokok namanya Paul Carly yang melakukan riset yang mendalam tentang hal ini dan menyimpulkan ini kesimpulan dia tidak ada LSS yang eksis sebelum zaman Yesus ini kesimpulan dia kita berkata kalau saya tidak salah si Jack Moorman Jack Moorman di bukunya terteguh dia tidak tidak bilang bahwa itu mustahil bahwa ada LSS sebelum Tuhan Yesus tetapi kita bilang ya bisa-bisa saja ada tapi tidak ada bukti yang terlalu kuat juga sih karena sana gitu ya tapi kalau menurut Paul Carly disini menurut dia LSS tidak eksis sebelum zaman zaman Yesus jadi menurut Kahly LSS baru diterjemahkan belakangan setelah Tuhan Yesus ada dan dia memaparkan fakta-fakta berikut misalnya manuskrip PL dalam bahasa Yunani tertua yang kita punya hari ini adalah Papyrus Ryland Papyrus Ryland nomor 458 yang mengandung ulangan ini juga sangat ini ya kecil maksudnya cuma sepotong saja dan mungkin berumur 150 sebelum masih mungkin tetapi bisa juga lebih muda juga lebih muda yang disebut oleh para ahli kritik sebagai Papyrus Septoginta adalah 24 manuskrip yang berumur paling tua 200 tahun setelah Kristus jadi artinya Septoginta yang kita miliki hari ini pun yang paling tua manuskripnya itu adalah setelah Kristus yang sebelum Kristus tidak ada atau kalau pun ada dan diperdebatkan pun itu hanya secarik saja yang tadi hanya beberapa pasal diulangan saja gitu ya kemudian sumber sumber LSS lainnya Septoginta adalah di Vaticanus and Lessantinus Vaticanus and Lessineticus yang karena Vaticanus and Lessineticus ini mereka mengandung seluruh Alkitab kejadian sampai Wahyu dalam bahasa Yunani gitu jadi ini kan dari abad keberapa ini abad keempat abad keempat Masehi abad keempat Masehi jadi ini adalah sumber-sumber dari manuskrip Septoginta kita gitu ya ada sekitar 240 manuskrip PL dalam bahasa Yunani dengan gaya unsial yang kebanyakan hanyalah cuplikan bagian kecil PL jadi tidak lengkap juga semua berasal dari zaman sesudah Yesus jadi pertama kita tidak punya bukti-bukti tekstual atau manuskrip yang dari sebelum Tuhan Yesus oke itu pertama dan kedua menurut New Bible Dictionary bukti yang terbaik menunjukkan bahwa ada penerjemahan hukum Taurat jadi sebagian hukum Taurat sebelum Kristus di Alexandria sedangkan bagian-bagian lain PL diterjemahkan sendiri-sendiri oleh otoritas yang berbeda-beda sehingga tidak ada satupun terjemahan PL yang lengkap sebelum Yesus yang dapat disebut Septoginta yang diterima oleh semua orang Yahudi jadi sepertinya bukti-bukti menunjukkan bahwa memang mungkin sebelum Tuhan Yesus sudah ada sebagian PL diterjemahkan ke Yunani tapi belum lengkap belum seluruh Alkitab dan bahwa seluruh Alkitab akhirnya diterjemahkan ke bahasa Yunani itu baru selesai setelah Yesus Kristus sepertinya jadi itu adalah kesimpulan yang ya bukan absolut sih memang tapi sepertinya cukup masuk akal berdasarkan bukti-bukti yang ada disini ya karena manuskrip-manuskrip PL dalam bahasa Yunani cukup jarang dan juga terpecah-pecah sumber LXX utama hari ini adalah kolum kelima dari Hexaplanya Origen Hexaplanya Origen Nah Hexapla Origen itu apa? Hexapla Origen itu adalah Origen pernah menerbitkan sebuah Alkitab Ya dia terbitkan sebuah Alkitab yang dibuat dalam 6 kolum Coba saya kasih lihat deh ada ini ada gambarnya Wikipedia nya disini Ya ini Hexapla Dan Ya ini contoh Hexapla disini ya Ya Jadi kenapa disebut Hexapla Hexapla itu jadi kayak 6 kolum Jadi dia bikin Alkitab 6 kolum Ini contohnya Kolum pertama adalah teks Ibrani konsonan Ya Kolum kedua adalah teks Ibrani tapi di transliterasi transliterasi ya bukan diterjemahkan tapi kayak dialih hurufkan supaya mereka bisa baca orang bisa baca gitu ya transliterasi ke Greek ke Yunani gitu ya Nah lalu kolum ketiga adalah terjemahannya Aquila terjemahan PL ke bahasa Yunani terjemahan Aquila Kolum keempat adalah terjemahannya Simakus Dan yang kelima ini adalah Resensi of the Septuagint jadi suatu versi Septuaginta Ya suatu versi Septuaginta Resensi itu intinya kayak semacam suatu versi gitu Dan ini adalah sumber Septuaginta kita yang utama hari ini Itu kolum kelima dari si Origen ini si Hexapla Origen Jadi Ya kita lihat disini Oleh karena itu dan Hexapla Origen itu di abad ketiga begitu dia di abad ketiga baru dia bikin Jadi sekali lagi menunjukkan ini adalah sumber utama Septuaginta kita Kalaupun ada Septuaginta sebelum Tuhan Yesus itu kita tidak punya lagi gitu Kalaupun ada Septuaginta sebelum Tuhan Yesus kita tidak punya Septuaginta itu Septuaginta yang kita punya adalah dari versi yang setelah Tuhan Yesus gitu Dan kita bilang jadi LXS adalah terjemahan biasa terjemahan seperti terjemahan terjemahan lain kualitas terjemahan LXS juga bervariasi terjemahan bagian hukum Torah cukup baik bagian-bagian lain ada yang sangat buruk yang jelas LXS hanyalah terjemahan ini poin utamanya dan tidak boleh dijadikan standar apalagi untuk membenarkan atau mengkoreksi maksudnya ya mengkoreksi masoretic text jadi kalau dimana masoretic text beda dengan LXS kita jangan percaya Septuaginta kita tetap berpegang pada masoretic text disini ya oke dan oke kita waktu sudah habis tapi agak tanggung saya coba selesaikan disini ya apakah LXS dikutip oleh para penulis PB sekali lagi pertanyaan ini muncul dan terkait disini adalah apakah memang sudah ada LXS sebelum sebelum zaman Tuhan yang sesempat rasul namun terlepas dari itu kita berkata kita tidak percaya para penulis PB mengutip LXS mengapa satu orang Yahudi di Israel yang mengerti bahasa Ibrani juga dengan kesombongan mereka sebagai umat pilihan tentunya tidak akan memakai terjemahan Yunani dari Alexandria yang adalah sarangnya bidat-bidat Yahudi jadi anda bisa membayangkan orang-orang Yahudi yang bersoal jawab dengan Tuhan Yesus yang debat dengan dia kalau mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus memakai Septuaginta wah itu akan dicemoh lebih lagi oleh mereka dan mereka tidak kita tidak baca bahwa mereka menyerang Yesus masalah memakai LXS tapi kalau Yesus memakai LXS pasti akan dianggap rendah oleh para adi Taurat Yahudi di situ dua Tuhan Yesus bicara mengenai yota dan titik yang di Matthew 5 18 satu yot dan satu keraya satu titik pun yaitu adalah barang-barang yang terdapat dalam bahasa Ibrani yot yota di sini maksudnya adalah huruf yot huruf yot dan satu titik keraya keraya itu adanya pada bahasa Ibrani jadi Tuhan Yesus berbicara mengenai teks Ibrani dia tidak bicara mengenai teks Yunani tiga Tuhan Yesus mengacu kepada tiga pembagian penyian lama hukum Taurat kitab Nabi Dami dan Masmur yaitu pembagian Tanak dan dia menaruh Masmur terakhir di sini beda dengan Septuaginta Septuaginta itu urutannya sama dengan kita hari ini bahkan urutan kita hari ini adalah mengikuti urutan Septuaginta jadi urutan kejadian sampai dengan Maliaki ini adalah urutan Septuaginta tapi kalau di Tanak itu adalah kejadian sampai Tawari jadi ketika Tuhan Yesus sebut hukum Taurat kitab Nabi Dami dan Masmur Masmur adalah kitab pertama dari Ketubim dia menegaskan bahwa dia memakai teks Ibrani bukan teks Septuaginta yang urutannya seperti kita hari ini kemudian lagi dalam poin nomor empat dalam Lukas 11 yang 51 Tuhan Yesus mengacu pada urutan PL dalam bahasa Ibrani yaitu dari kejadian hingga dua Tawari dan Lukas 11 ayat 51 saya bacakan disini ya Lukas 11 ayat 51 Tuhan Yesus berkata dari 50 supaya dari angkatan dituntut darah semua Nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh diantara Mesbah dan rumah Allah jadi dari Habel sampai Zakaria Zakaria yang dimaksud ini dimana Zakaria yang dimaksud ini adalah yang di Dua Tawarik yang dibunuh oleh Raja Yowas kalau saya tidak salah dicatat di dalam Dua Tawarik di situ Dua Tawarik di masa 24 jadi ini hanya masuk akal kalau Alkitab PL yang dipakai Tuhan Yesus itu dari kejadian sampai Dua Tawarik yang adalah Tanak atau teks Masoretic teks teks Ibrani sedangkan sekali lagi kalau Septuaginta urutannya adalah kejadian sampai Maliaki setelah Dua Tawarik masih ada banyak orang yang martir lainnya yang dicatat dalam Alkitab jadi kita bilang tidak ini tidak cocok disini oke kemudian ayat poin nomor 5 dalam Lukas 4 ayat 16-21 Yesus masuk dalam rumah ibadat yang adalah sinagogi Yahudi orang Yahudi memakai bahasa Ibrani dalam sinagogi mereka sehingga dapat dipastikan bahwa gulungan kitab Yesaya yang diberikan kepada Yesus adalah dalam bahasa Ibrani jadi itu alasannya kita beberapa alasan mengapa kita tidak percaya para rasul ataupun Tuhan Yesus mengutip dari LSX nah kalau ditanya apakah kita hari ini boleh memakai LSX boleh saja asal kita menganggap LSX sebagai terjemahan lain terjemahan yang kita bisa mendapatkan banyak banyak pelajaran darinya dan LSX itu sangat berguna juga untuk belajar bahasa Yunani sangat berguna untuk ya membandingkan teks sangat berguna tapi kembali kita harus paham bahwa dia hanya terjemahan dan otoritas tertinggi tetap ada ada pada masoretic teks lalu kalau ditanya mengapa kita memakai urutan septuaginta dan bukan MT ya mungkin sesama terjemahan dan ingat bahwa septuaginta maupun kitab kita hari ini dia dia urutkannya itu berdasarkan genre begitu jadi taurat kemudian sejarah ya kan kemudian kitab-kitab hikmat baru kitab nabi-nabi jadi mereka susun berdasarkan genre atau tipe tulisannya begitu oke nah lalu banyak orang berkata pasti dikutip dari septuaginta karena ada banyak kutipan di penyanyian baru yang lebih mirip septuaginta daripada masoretic teks jadi memang ada kutipan-kutipan tertentu yang kok mirip sekali dengan septuaginta tapi agak sedikit beda dari masoretic teks sehingga itu yang menjadi argumen utama mereka bahwa para rasul mengutip septuaginta bukan dari masoretic teks tapi kita kita bisa telusuri disini kita bilang ada mengenai kutipan PL dalam PB ada kutipan yang jelas-jelas lebih menyerupai MT daripada LSX kita kasih contoh disini oke anda bisa cek sebenarnya nanti di rumah dan terjemahan LSX tidak tepat di tempat-tempat ini ada kutipan-kutipan yang menyerupai keduanya jadi mirip dengan masoretic teks sekaligus juga mirip dengan LSX artinya terjemahan LSX di tempat ini benar ada contoh-contohnya juga nah ada kutipan-kutipan lain yang lebih menyerupai LSX daripada masoretic teks dalam hal ini kita percaya bahwa karena LSX yang kita kita miliki banyak berasal dari hexaplanya origen LSX lah yang mengutip PB dan bukan sebaliknya contohnya Galantia 3.10 jadi maksudnya begini LSX yang kita miliki ini kan sekarang kan sumbernya kan dari hexaplanya origen hexaplanya origen kan ditulis setelah perjanjian baru selesai jadi sebenarnya para rasul atau Tuhan Yesus ketika mereka mengutip perjanjian lama mereka kadang-kadang tidak kutip kata-perkata tapi mereka tambahkan penasiran mereka sendiri sehingga bunyinya memang agak sedikit beda dari masoretic teks tetapi kemudian origen melihat itu dan ketika dia menulis septuagintanya dia dia mengutip balik jadi dia pakai PB intinya septuagintanya origen mengutip perjanjian baru untuk mengutip perjanjian lama jadi memakai perjanjian baru untuk menerjemahkan perjanjian lama begitu terutama di ayat-ayat yang dikutip oleh perjanjian baru jadi ketika perjanjian baru mengutip sesuatu walaupun itu tidak persis karena para rasul menambahkan penasiran dia sendiri lalu oleh septuagintanya dikutip balik artinya dia pakai perjanjian PB itu untuk perjanjian PL nya begitu kutip kira-kira paham ya jadi ya kita percaya itu yang terjadi sebenarnya gitu ya dan ada kutipan yang tidak menyerupai LSS maupun masoretic teks jadi dua-duanya tidak mirip contohnya Ibrani 5 dalam kasus ini roh kurus bebas untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang telah ia tulis dalam PL jadi makanya saya bilang tadi kadang-kadang ketika Tuhan Yesus dan murid-murid mengutip sesuatu di perjanjian lama dia tidak kutip kata-perkata melainkan dia kutip dengan variasi variasi ini adalah variasi yang diinspirasikan artinya Tuhan memberikan terang yang lebih lagi terhadap apa yang tertulis di perjanjian lama itu oke kita akan stop sampai disini hari ini karena waktu kita sudah lewat sedikit 10 menit tidak apa-apa dan beberapa topik yang kita bicarakan cukup ini cukup mendalam jadi kalau Anda masih bingung ingat kita ada rekaman Anda putar balik lagi tadi apa yang kita bahas atau kita omongkan dan kalau Anda masih bingung boleh tanya di WhatsApp group kita dan atau-atau di kelas selanjutnya oke kita akan tutup dalam doa kalau tidak ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan saya akan ini ya saya akan tutup kita dalam doa terima kasih Tuhan kalau yang sudah sertai kami yang kiranya engkau memberikan kami hikmat biar sana semakin paham akan hirmanmu tolong Tuhan kami serahkan semua ke dalam tanganmu yang berdoa dengan Yesus Kristus amin oke baik selamat malam semuanya sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang dan maranata makasih Pak selamat malam maranata selamat menikmati